ini kalau lihat airnya wow goyang gaming cuy goyang-goyang gitu enak dilihatnya anjir kayak apa ya kayak lautan beneran gitu kayak bagus aja Halo temen-temen semuanya balik lagi bersama saya di sini dan iya pada video kali ini sepulang main Minecraft Pocket di sini lagi ya dan nyawa di video kali ini saya bakalan nge showcase suatu shaders yang menurut saya keren dan bisa dipakai di survival juga cocok gitu kan dan ini ringan banget dan work juga di RAM 1GB ke bawah ya dan ini enggak akan ngelag ya jadi ringan banget lah pokoknya Oke langsung aja kita lihat shadersnya di sini nah ini dia namanya natural mystic shaders aiming to be as realistic as possible jadi ini juga ada sedikit realistik ya dan kita langsung pakai aja di sini cuy Oke kita disini langsung pakai aja dan langsung aja kita showcase shader nya dan oke kalau kita lihat di sini uh yang saya suka dari shaders di sini adalah cahaya nya cuy jadi cahaya itu enggak terlalu terang dan enggak terlalu gelap juga gitu kan itu enak dilihat gitu kayak putih-putih gitu dan langsung aja kita pertama lihat itu ke ininya dulu mungkin ya ke bayangannya dulu di sini udah ada bayangannya dan bayangannya tuh ngepas gitu loh ini enggak terlalu gelap juga di apa ya kayak realistik gitulah korealistik kan di ada matahari kalau enggak ini jadi gelap gitu ya ngomong apa sih hasil ya pokoknya bayangannya ini udah bagus banget dan kalau kita lihat rumputnya di sini enggak goyang yang enggak tahu kenapa mungkin bug atau emang ga di edit dan kau di sini ini daun dari pohonnya itu bergerak ya tuh goyang-goyang gaming siap ini udah goyang dan Hai ya cahaya nya pun bagus tapi kekurangannya di sini ada langitnya coy enggak ada apa-apanya anjir sumpadah ini kekurangannya ini yang saya nggak suka dari sini adalah langitnya cube map nya enggak ada apa-apanya enggak ada awan atau matahari pun satupun cuy Oke dannya bodo amat tapi ini tetap bagus menurut saya ya soalnya ringan banget gitu cuy dan kita lihat di sini kalau lihat airnya Wow goyang gaming cuy goyang-goyang gitu enak dilihatnya anjir kayak apa ya kayak lautan beneran gitu cuy kayak bagus aja gitu ngeliatnya enak aduh mantul juga ini goyangannya ya Oke jadi kok kita jalan gini kayak ya eh arusnya makin kencang juga mantep juga nih bisa dipakai di survival kalian nih mantep nih dan tapi kekurangnya di sini airnya nggak clear ya nggak clear dari atas ya nggak clear soalnya pakai warna lagi kayaknya di lapisin dan kok kita masuk itu biasa aja ya sama aja kayak iya kok kayak nggak pakai seder gitu tapi di sini bagusnya itu goyang-goyang Oke langsung aja kita selanjutnya kita tes ya kalau malamnya kita lihat gimana di sini tapi nah dulu ke malam Oke kita ke malam wanjir gila gelap ngecai sumpah asli ini gelap banget gila cuy gelap cuy sumpah dah tapi ya enggak papa sih nggak terlalu gelap juga tapi ini kurang worth it kalau disuruh pas malam ya kopak seters ini mendingan kalian enggak begadang gitu di langsung tidur aja di langsung pagi enggak kan gelap gini cuy ini mau naruhkan juga nyawa disuruh bakal lihat tapi disini kita bakal lihat cahaya dari torch typical redstone torch jack o lantan dan goldstone nya dulu ya kita lihat disini di torch dulu mungkin ya Oh oke mantap juga ini cahaya nya kayak enggak terlalu terang gitu ini saya suka nih saya kayak gini saya suka sih supaya enggak terlalu terlang enggak atau ter terang gitu ya enak aja dilihat gitu cuy anjay siap dan yaitu dia cahaya dari torch nya dan kita bakal lihat cahaya dari si pickle ya si pickle kayak gimana Oh siap terang banget coy sumpah Oh kalau dari atas jadi kayak ada cahaya nya ya di nggak clear tapi ada kelihatan cahaya gitu dari si pickles nya dan kita lihat di sini redstone torch oke ada cahaya dikitnya disitu asli ada cahaya itu dikit dan ya Oh redstone torch juga ngaruh juga ke cahaya sih redstone torch mah kalau buat project redstone gitu baru dipakai dan enggak terlalu ini tapi masih ada cahaya tapi masih ada cahaya gitu tapi dikit Iya kurang-kurang cerah dan di jack o'lantern woi gila terang sama cuy siap jack o'lanternya nyala gitu ya terang banget sumpah mantul deh ini cahaya nya dan kita lihat disini glowstone nya oke kira-kira sama lah ya cahaya nya sama jack o'lantern nggak jauh beda lah Oke jadi ini what it banget buat kalian yang mau pakai sedarsnya atau download bisa cek aja link di deskripsi ya dan ya mungkin itu sih yang bisa saya lihatin di sini dan ya mungkin Oh iya saya juga mesti tahu kok saya bakal lebih produktif lagi mungkinnya di tahun 2012 2019 ini ya itu jarang mengapa itu karena Ayah jadi kian nyata saya gitu cuy Yah itu mungkin yang bisa saya showcase di sini dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini dan ya mungkin segini aja di video saya kali ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe, jumpa lagi di next video bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya